Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti Sudara Ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Prof. Yusril misalnya untuk jadi Wakil Presiden? Sidang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun-tahun 2024 kembali digelar, Kamis 4 April 2024. Dalam sidang tersebut tim hukum paswan nomor urut 3, Makhdir Ismail menanyakan terkait kepantasan Gibran Raka Buming menjadi calon Wakil Presiden. Makhdir juga membandingkan antara Gibran dengan Prof. Yusril Esa Mahandra. Mendengar pernyataan Makhdir, salah seorang dari kubu Prabowo Gibran merasa keberatan dengan pendapat Makhdir. Pertanyaan saya adalah, kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, seorang penguasa untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti Sudara Ahli katakan tadi, pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Prof. Yusril misalnya, untuk jadi Wakil Presiden? Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada ini kepada Sudara Ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap Undang-Undang, itu satu. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Prof. Yusril, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan, Yang Mulia, karena sudah menjadikan pendapat. Langsung pertanyaan saja, Pak. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, Sudara Ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah Undang-Undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi, Yang Mulia, kalau boleh. Sudah tiga, Bapak. Baru tiga, baru satu lagi, Yang Mulia. Ya, Pak Mulia juga sudah tiga. Singkat saja. Baik. Saya ingin pendapat Sudara Ahli masih terkait dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP, yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. KPU itu dianggap bahwa 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 KPU itu diang